Hai guys, selamat datang lagi di Cicatin yang season kedua Nah, jadi hari ini kita mau lihat nih teman-teman kita yang lagi mau ngelombat CA Dan kita mau lihat keseruan mereka hari ini Dan sebelum itu, aku mau kasih tau nih sesuai dengan janji 2 minggu lalu Kita akan ngadain giveaway Jadi kalian tunggu tonton sampai akhir supaya tau pertanyaannya dan hadiahnya kayak gimana, oke? Sebelum lombanya, kita mau nanya-nanya dulu nih sama semua-semua kita Persiapan mereka sebelumnya, kayak gimana? Eh kita tanya yuk Oke guys, mau nanya nih, awal-awal dulu nih, apa itu Cicara sih? Buat yang belum tahu Yang pasti kepanjangannya secara dan secara alkitab Yang lain dijelaskan silahkan Hehehe Cicat tuh ngapain gitu? Jadi Cicat itu lomba yang menguji pengetahuan kalian tentang alkitab Jadi ya mungkin ada pernah kalau misalnya kalian baca alkitab sekilas Mungkin ada beberapa informasi-informasi kecil yang baca selewat, nggak masuk ke otak Nah biasanya pertanyaan Cicat itu mencakup hal itu Yang menarik gitu ya Cicat itu yang menarik Menarik sih Nah kalian ini lombanya dari mana sih? Terus kalian ya daftannya gimana sama cara-cara ikut lomba ini gimana sih? Lombanya dari SCBI Yang ada ini Yang ada ini SCBI Jadi tahun lalu juga ada Oh Ini kedua kali kita ikut Terus Terus daftarnya gimana? Oh kalian daftarnya? Ya mereka kasih Jadi kasih rendangannya Dikasih apa aja yang terus kita kasih buat pendaftarannya gitu Jadi terus kasih foto kartu belajar Pada batasnya SMA Jadi pasti kartu belajar Terus Foto kita Foto Gitu Oh Ya menanggung matlah Iya Foto pun jadi Foto Oke Terus syaratnya gimana? Syarat-syarat masuk untuk kembali Iya Karena pandemi ya Iya Jadi juga digawasannya secara online Gimana? Ya jadi minimal SMP Yang itu Cuman itu SMP Maaf Umur Tiga orang Tiga orang Tiga orang satu tim Terus boleh ngirim beberapa tim Satu tim Kita cuma ngirim satu Iya Lalu Tiga orang satu tim Tiga orang satu tim Guys, ayo kita lihat keseruan teman-teman kita yang cerdas Tepat, yuk! Terima kasih Oke! Terima kasih banyak Kayaknya seru banget ya, guys Antara ini Tanyaan, sebentar, persennya Tau nggak lo, Bes? Iya Sekarang aku masih Maka menyebab matinya Saul? Di sini kita Mulai diri kan? Tata-tata Tentunya, berhenti Berhenti, mereka Strategik Iya, bener Ya, bener Bener Teman-teman Tapi Jangan nggak matikan juga Nanti punya Apa yang diminta Saul? Saul, Muka Petika Ini cepat-tepat, menjemput Hal itu Masihlah sangat enak Teman-teman, harus kita fokus, membaca soal ya Jangan capek, berpengar Siapkan rupakan aja pertamanya, dan Unity Tahan, ya, mesti Tahan, ya, mesti Tahan, ya, mesti Ini, 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 ini Aduh, bari, bari Baru, bari, bari Baru, bari, bari Ini, koreks, persia, bukan? Gak tau, Unity, kalau-baru Ya, mantap Mantap Gak gampang, Mali Kalau rapet, gua Hah? Ajarnya, bednego Gak salah, itu salah Bintang, ya, biasanya berikut mereka yang mencoba Loro Hama Gak tau, oh, gak tau Gak tau Ini bukan Alamu, Lomi Mantap Tadi, aku ingat kemarin Loro Hama kan yang Loro Hama kan yang Loro Hama yang anak perempuannya yang Iya, 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 iya Strix Saver mantap Oke, bagus Tapi baru satu, ya, iya Itu, bela sajar, bela sajar itu Itu, harusnya, bela sajar Itu, harusnya, bela sajar Ini, ini Mengarikan diri, Tarsis Nice Yes, mantap Ya Di sini ada fitur-fitur Jalan itu mah ditekan, ya Oh, itu Dari kerja faktis pertama Bandung Saya akan membaca soalnya Oke Di kitab manakah Yang memuat kubbah Petrus pada saat hari Pentecostal? Kisah Rasul Kisah para Rasul Oke Betul sekali Kau pikir gak masuk suaranya Satu Satu Dua lima Dua lima Lima Satu Tiga Empat belas Go Dua lima Dua 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 lima Dua lima Ratapan Ratapan berapa? Lima Satu 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 Tiga Tuhan 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 Iya, iya 3 1, 3, 4 Dan Kami 15 2 5 1 2 1 15 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 currency 16 17 17 10 17 17 19 20 21 22 22 22 24 24 24 Hmm.. Tiga-tiga-tiga-tiga Tiga-tiga-tiga Gua liat sekarang mengatasi Dua puluh tiga Satu Sembilan Empat Dua puluh satu Dua puluh satu Gaya! Tiga-tiga-tiga-tiga Tiga-tiga-tiga Sembilan 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 Oke, yang ini pertanyaan saya Silahkan dijawab Ya, silahkan Dosa menyucikan Masih, masih salah Oke, bukan masih salah ya Salah, salah Oke, kita ganteng soal Jawabannya adalah dosa dan kita Saya akan membacakan soal selanjutnya Duh, keselamat Siapakah yang menggembarakan jemangat Tuhan di atas Yuk, 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 yuk Mantap, Timotius 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 pertama, Bandung Timotius Silahkan Oke, betul sekali Seribu poin untuk DPI pertama, Bandung Kalau salah, poin akan dikurangi 5 Yang pakai kacamata dikit ya Oke, langsung Tanya apa, sama Terus pengusir setan yang akhirnya mati-mati Oke, DPI pertama, Bandung Silahkan dikepap Dia rasa Oke, seteribu Pertama, aduh Yang ditawarkan oleh Ahab kepada Nabi Untuk miliki kebun angirnya Tunggu, tunggu Tahu Tuhan Tangan, tangan atau ganti Uang Kayaknya uang Eku mas Berapa sekal Iya harus-harus dibilang Kalau yang nabi saja Tidak memuntungkan Miko Demus Oke Tidak, pokoknya yang GBTRAP udah sedih Sudah tadi aku nanya, kita akan ketahui siapa Bagaimana? Harry Murphy Udah satu ternyata Ternyata yang pertama ya Yang pertama dari Grece Watties Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan Kami bersyukur juga untuk setiap pemenang-pemenang Juga semua peserta yang sudah berusaha kiranya melalui kompetisi ini Kami anak-anakmu semakin mencintai firmanmu Semakin kami merungkannya hari makin hari Kami mohon ampun Tuhan Di dalam penyelenggaraan ini Apabila Tuhan dapati hal-hal yang tidak berkenan kepada mu Maupun yang menyakiti hati kamu satu sama dengan yang lain Kami mohon ampun kepada mu Tuhan Dan biarlah semuanya hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja Terima kasih Tuhan terima kasih Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan bersyukur Amin Amin Sayangin 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 Kami pamit Untuk diri Terima kasih Tuhan Yesus Memberkati Dadah Wee guys selamat Wuuu Wee 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 meinenanya nih Dari tadi yang soal-soal yang paling menarik buat kalian apa nih? Satu-satunya Hebat Berbaya yang nikah soal lagi ya Berbaya di ceritain ke teman-teman Sini apa yang Kita lihat Oke Silahkan Aduh Oh iya Yang keingat tadi, jadi kita baru mendapat ada soal yang salah Eh apa ada fungsi yang salah satu nama Jadi disitu tuh Daniel nama Nampungganti ya? Ya, Nampungganti Kita jawabannya saja, tapi jawabannya dia-nya Abednego Kan namanya Ajar ya? Jadi kan gitu, jadi ada Daniel, anaknya misalnya Adaria, Adaria jadi Abednego gitu Ya itu latar-latanya mungkin kalau temen-temen baca di kitab Daniel, waktu pembuangan Mereka berempat dibawa ke Babel Itu mungkin sih Ya, tapi kadang ada masalah kecil itu sih nggak apa-apa Apa yang ada? Apa yang lain? Saya dulu, Ajar Baik ya, apa yang lain mungkin Yang paling menarik buat saya itu soal yang tadi terakhir kali yang final dikasih Jadi dikasih soalnya dari antara nama-nama ini Saya lupa Stefanus siapa, 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 siapa Dari antara orang-orang ini Manakah yang bukan pemimpin gereja yang pertama? Pelayan-pelayan Pelayan gereja yang lain Gereja mula-mula Meja Gereja 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 Soalnya Nah Di antara nama-nama itu Adalah Nicodemus Yang mana Nicodemus? Bukan Bukan pemimpin gereja yang pertama Tapi yang pas pertama kali denger soalnya Nggak jelas kan Karena namanya banyak ya Kalau mikir yang pertanyaannya, aku pikir justru Pokoknya nggak mikir pertanyaannya yang bukan Ya Jadi ada gereja lain yang jawabnya Stefanus Yang bukan pemimpin gereja yang pertama Dan mereka dianggap salah Ya ialah salah Stefanus ya gereja pertama Jadi latar belakangnya Di antara tujuh orang itu Ya bener Stefanus dan beberapa orang lain Itu adalah pemimpin gereja yang mula-mula Sementara itu Kalau misalnya kalian baca di Alkitab Nicodemus itu orang Ahri Taurat ya Ya Pokoknya orang Mehudi Yang pernah ngobrol sendiri sama Allah Yesus Topik pembicaraannya apa Tentang lahir baru Begitu Menarik Menarik Tepat-tepat aku Kalau jawab Kalau aku tadi Jadi soalnya tentang Tulah di musir yang ketiga itu Yang di Guzis Iya yang di Guzis Itu tuh Ya udah kan ada pilihannya Terus kita bingung Karena kan nggak apal Maksudnya nggak gitu kan Udah diirais ya yang tadi Iya Jadi ada power up iris kan Itu ada power up iris Terus dia udah mencet kata kaku baru Baru Kata kedua Wow Terjadi lah Tapi nggak apa-apa Sering terjadi Kalau keluaran itu berarti Kitab apa? Apa? Ada di kekeluaran ya Oh ya dikeluaran Maslu yang mengusah itu Ya jadi Mestinya Nyamuk Yang ketiga Tampak harus mencuk Nggak Oh ini dikeluaran Agak apa Jadi saya bahasain aja Yang pertama Ayam menjadi data Yang kedua kata Yang ketiga nyamuk Yang keempat Alam pikat Kelima Sampan Kenambalah Ketujuh hujan es Kedapan belalam Sembilan Gelap durita Sepuluh Anak suruh mati Aku apalnya Tengah-tengahnya nggak Dari hujan es Dari hujan es Keterakhir Baru apalnya Jadi ya Tapi itu kan awal kan Masih 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 Keren Nah Kalau Apa Kedaranya ada nggak Tadi sama Ngobel itu Hahaha Ya 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 Mau dibilang Kan Seperti yang tadi Dibilang Pandemi Jadi Adaptasi lagi Caranya Dengan cara yang berbeda Hmm Contohnya Apa? Internet Masih Masih Jadi tadi Mas ada ronde pedang roh ya Susah banget Untuk semua jawab Karena Antara satu Mereka Resen duluan Tetapi nggak tahu jawabannya Jadi tunggu 5 detik Dan nggak jawab Atau nggak Ya Delay Dan keduluan orang lain Oh ya Kita delay siapa yang tau ukuran kecepatan diri internetnya atau gak kecepatan dia ngitung terakhirnya guys ada pesan-pesan buat temen-temen silahkan ya rajin-rajin berselakit banget aja karena berguna bukan buat ini doang benar-benar buat semuanya berguna pasti dan itu juga kata-kata tukankan jadi masih berguna lah dan gak ada yang salah dan menarik kok kalo baca ya dari soal-soal yang tadi didapet juga ya menarik gitu oh ada yang kayak gini, oh ada yang kayak gitu ada yang mati stroke ternyata yang kita, tapi baru tau kemarin jadi rajin-rajin lah gitu lah terus kalo misalnya kalian bacanya alkitabnya cuma sebagai formalitas kayak selewat aja banyak ada iya detil-detil itu bisa miss tapi kadang juga bisa tersampu juga ya sama mitos orang kristen seperti misalnya kalo misalnya kalian sekarang dibilang Yunus di Tuhan ikan paus kalian pasti bakal pilih cuma ya nih nih cuma sebenarnya salah ya guys di kitab Yunus gak pernah dibilang ikan paus yang dibilang ikan besar jadi ya kalo kalian baca alkitab ya minta bener-bener baca alkitab ya berdoa sama Tuhan terus baca disimak baik-baik kata-kata aja iya betul guys gimana pesan kalian tentang tahun kedua CCA ini ada perasaan misal atau bahagia atau gimana pesan ke kalian desekan iya karena persiapannya cuma segitu lebih sebelumnya lebih banyak persiapannya iya ini terakhir udah habis sabta waduh guys sampai segitu aja dicetin kita kali ini jangan lupa like dan share dan komen kalo menurut kalian ada yang menarik atau misalnya kalian dengar sedikit-sedikit dan mau ikut coang juga atau gimana boleh di komen dan juga jangan lupa kalo IG kita iBC first blackfish dan ada IG kita juga di bawah di deskripsi kalo kalian mau follow jangan lupa nah kita juga ada perspetuan setiap hari Jumat jam 5 5 sore jadi kalo buat yang SMP dan SMA kalian belum ikutan ya guys juga tinggal di kontak di ID kita kalo ada yang mau ikutan oke jangan lupa jangan lupa nonton video-video kita selanjutnya dadah bye oke oke guys jadi tentang giveaway yang tadi aku bilang di awal nah itu caranya cuma tinggal komen di youtube ini ya nanti kita pilih secara random yang benar ya nanti kita pilih 2 orang nah pertanyaannya apa nih? pertanyaannya yang pertama bolehkah orang Israel makan bunglon yang pertama kalian boleh jawab boleh jawab adanya atau boleh salah penjelasannya biar pemirsa yang lain tau gitu ya yang kedua terbuat dari apakah tabut perjanjian itu? selesai oke menarik oke jadi nanti buat 2 orang ya yang dipilih dan hadiahnya adalah OVO Rp25.000 untuk setiap pemenang oke terima kasih guys selamat menikmati sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati